Meningkatnya kasus positif COVID-19 belakangan ini di Kota Denpasar membuat Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengambil langkah untuk memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat yang ada di seluruh posko pintu masuk Kota Denpasar. Dari data Gugus Tugas COVID-19 Kota Denpasar hingga 13 Juni 2020 tercatat 11 orang positif terinfeksi virus corona yang ditularkan melalui transmisi lokal dan 4 orang sudah dinyatakan sembuh dengan akumulasi kasus 185 orang positif, 84 orang sembuh, 99 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 2 orang meninggal dunia. Dewa Gede Rai selaku juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar menjelaskan, PKM yang diagendakan selama satu bulan yang dimulai tanggal 15 Mei hingga 15 Juni 2020, kini diperpanjang hingga akhir 30 Juni 2020. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya data kasus transmisi lokal yang ada di Kota Denpasar. PKM yang ada di pospantau perbatasan pintu masuk Kota Denpasar itu kita perpanjang sampai 30 Juni. Jadi sampai 30 Juni dan nanti setelah semua desa, kelurahan menerapkan PKM dalam waktu dekat ini, nanti kita berharap bisa pelaksanaan pemantauan terhadap kepatuhan, dan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, bisa kita lakukan lebih efektif di tingkat desa dan kelurahan terkait dengan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dewa Gede Rai juga berharap untuk mempercepat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, diperlukan partisipasi masyarakat untuk bekerja secara gotong royong, jujur, disiplin, dan kesadaran diri, karena keberhasilan penanganan COVID-19 ini sangat ditentukan oleh partisipasi semua masyarakat.